Terkait pemberlakuan PPKM Level 3 Jalang Nataru, Pemerintah Kabupaten Badung akan mengikuti arahan Pemerintah Pusat terkait kebijakan libur Natal dan Tahun Baru. Bupati Badung Nyoman Gidi Praste menyampaikan, untuk pencegahan meningkatnya kasus positif COVID-19 di Kabupaten Badung, Pemkap akan mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemkap Badung siap mengikuti sesuai arahan Pemerintah Pusat termasuk PPKM Level 3, serta Badung siap untuk melakukan pengamanan PPKM Level tersebut. Pihaknya mengaku dalam pencegahan COVID-19 ini di Badung sudah bagus sekali, baik itu melakukan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menjaga kebersihan. Selain melaksanakan prokes berkesinambungan, melakukan tes dan tracing tetap dilakukan. Dan nanya begini, kalau berbicara masalah level, apapun itu bentuknya, kita Badung sudah siap sekali. Sekali lagi, kita berbicara masalah bernegara kesatuan Republik Indonesia, kami pasti setaat asas. Arahan Pemerintah Pusat itu kami akan lakukan dengan baik di daerah, tugas kami adalah memberikan sebuah edukasi dan pemahaman kepada masyarakat berkenaan dengan situasi nasional. Ini bukan situasi orang per orang, pribadi per pribadi, ini adalah merupakan situasi nasional. Sehingga kalau di Kabupaten Badung berkenaan dengan vaksin, berbicara tentang menjaga jarak, cuci tangan, dan masker, itu sudah bagus sekali. Bahkan tracing, testing, dan treatment kita tetap menggerakkan hal itu. Dan kami jujur, kami himbau, dan kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya di Badung ini, jangan sampai kita kabur tentang kita turun menjadi level 1 dan diberikan oleh keputusan WHO bahwa Indonesia itu sudah level 1. Nah, sekalipun nanti kita akan masuk pada level yang lain dengan kajian yang tepat, kita akan ikuti. Dan saya tidak akan mau nanti berkenaan dengan perubahan level ini pun, jangan sampai merubah pradigma imun tubuh daripada masyarakat jadi marah. Kan begitu? Kami harus melakukan sebuah kebijakan, dan kami harus melihat di lapangan ini, sehingga betul-betul kesiapan kami itu kami bisa garanti. Ditambahkan, dengan adanya perubahan level PPKM yang akan dilaksanakan, jangan sampai merubah pradigma masyarakat untuk melanggar dan mempengaruhi imun tubuh, sehingga pengertian perlu diberikan saat pemerintah membatasi perayaan Nataru.